It's time to football time Bersama saya Adi Mangalasa Putra dan rekan saya Bintoko Nah, kali ini kita akan mengulik tentang squad Tengah Belanda nih mas Ya, untuk Euro 2020 Kita mulai nanti dari pelatih dan squad Dan nanti ada momen apa di situ Oke mas? Siap Oke, sekarang kita mulai dari pelatih nih mas Ada siapa nih pelatih dari tim nas Belanda mas? Pelatih tim nas Belanda sekarang akan dipegang oleh Perang Depuri Nah, Perang Depuri siapa ini mas Perang Depuri? Ini adalah saldo dekenda juga dari tim nas Belanda ya mas Ih, diangkat jadi pelatih kepala ya mas ya Menggantikan dari? Dari Renault Kuman mas Dari Renault Kuman mas Dari Renault Kuman Padahal Renault Kuman kemarin berhasil membawa trend bagus namanya Trend positif di tim nas Belanda Nah, itu harus pindah ya mas Iya, mulai digantikan dengan Perang Depur Nah, Renault Kuman sekarang pindah ke? Barcelona ya mas ya Nah, kita tunggu nanti apakah sama trend positif dari Renault Kuman ke Perang Depur Nah, kita beranjak nih mas Dari pelatih ini udah Kita beranjak ke tim nasnya Atau sekuat tim nas Guanda di Euro 2020 Kita mulai dari penjaga kawang nih mas Ada siapa nih mas penjaga kawang? Penjaga kawang dari tim nas Belanda ini ada Marco Wizzot Marco Wizzot pertama Lalu ada Tim Grohl Dari Norwich City ya mas? Ya, lalu ada Martin Steklenburg Nah, ini keeper-keeper berpengalaman Terutama tim Grohl dan Steklenburg nih mas Itu udah malam melintang di Eropa terutama di Liga Inggris Kita beranjak mas, dari penjaga kawang ke back mas Ada siapa nih mas? Di back itu ada Nathan Ake Manchester City mas Manchester City Lalu ada Derebine dari Ayak Lalu yang selanjutnya ada Manchester Delight dari Juventus Lalu ada Stefan Steklenburg Inter Milan Ada Denzel Dumfries dari BSP Patrick Van Aoun Holt dari Crystal Police Lalu ada Joel Falkman dari Brickton Ada Owen Wizzot dari AC Agmar Nah, ini mas Ini back-backnya ini berkelas semua nih Terutama ini ada dari back Manchester City nih Ada Nathan Ake Walaupun jarang mendapat tempat di squad Guardiola ya mas ya Namun dia masih bisa dapat tempat di Belanda Dan juga ada, jangan lupa mas, ada ini mas Matisse Delight dan Steven Dovries Matisse Delight itu pemain Juventus Masih muda ini Steven Dovries di Inter Milan kemarin habis juara Bener mas Squad dari Belanda ini memang di posisi back ini sudah melimpah ini mas Terus kita beranjak dari back-back di Gelandang Ada siapa nih mas? Di Gelandang selanggaran juga ada Franky De Jong dari Barcelona Ada Martin Deron dari Atalanta Ada Rian Gravenberts dari Ayak Davi Klassen dari Ayak Ada Teun Kopp Miners Dari Asia Akmar Lalu selanjutnya ada Quincy Promise dari Spartak Muscovan Ada Jurin Timber dari Ayak Donny van de Beek dari Manchester City Dan ada Georgino Wisnaldum dari Liverpool Nah di Gelandang ini mas, di posisi Gelandang ini semuanya juga pemain-pemain yang bermain di Eropa Mas, kelas nih mas Iya, malah melintak minimal di Liga Belanda Benar sekali mas Ya kan, ada dari Ayak, Asia Akmar Nah itu kan Liga internalnya juga sudah bagus mas Nah ditambah dengan pengalaman-pengalaman dari pemain yang beranjak dari Belanda ke negara Eropa lain Inggris Spanyol, Inggris Di Spanyol ada Franky De Jong juga ya mas Jangan lupa ada Winnaldoom juga mas Hahaha Winnaldoom Kayaknya Mas Wintokoi teringat bahasa Winnaldoom Iya kan Dari Inderets ini kayaknya Ini Winnaldoom ini mulai sekarang jadi kapten mas Sepeninggal dari Perjil Pandek Ya kan, karena Cidra Cidra Liga men Nah posisi kapten sekarang dimelan oleh Winnaldoom mas Nah itu memang luar biasa ini pemain Selain itu dia juga dirumorkan untuk pindah ke FC Barcelona Nah anjak dari gelandang kita masuk ke penyerang nih mas Ada siapa nih mas, penyerang dari timnas Belanda Ya, di penyerang ini di timnas Belanda ada Steven Bergwies Ada Feyenoord, ada Luke De Jong dari Sevilla Ada Memphis Depay Memphis Depay dari Lyon Ini dia Ada Cody Capo dari BSP Daniel Malen dari BSP Dan dan terakhir ada World Records dari Wolfsburg mas Wah, ini pemain ini di lini depan timnas Belanda ini juga pengalamannya sangat luar biasa mas Terutama nih, kita garis bawahnya ada dua nih mas Siapa aja tuh mas Luke De Jong dan Memphis Depay Luke De Jong itu dari Sevilla mas Itu pengalamannya udah luar biasa di Eropa Dia juga mantan pemain dari Asia, Ayah Amsterdam Sekarang beranjak ke Spanyol Dan Memphis Depay ini pemain dari mana mas? Dari Lyon mas Nah, dari Lyon Yang dari Ligue 1 ya Itu saingnya dari PSG Nah itu juga disitu moncar nih mas Bersama Lyon itu moncar kemarin itu Padahal sebelumnya di Manchester United gimana mas? Nah ini agak berat mau menceritakan nih mas Ini bisa menceritakan mas Faktifah kemarin tentang Memphis Depay ini seperti apa, kenapa bisa Oh ya, kita singgung sekali ya mas? Boleh mas Jadi Memphis Depay itu fakta yang menarik nih mas dari pemain ini Awalnya itu dari PSV Endoven Dia ditransfer ke Manchester United Ternyata di Manchester United malah melompong nih mas Akhirnya di depak ya Oh iya, hanya bertahan 2 musim nih bersama Manchester United Seiring berjalannya waktu ketika Manchester United mendepak Louis Spanyol Memphis Depay juga terdebak dari situ mas Nah, dan anehnya dia malah didebak ke Lyon Di Lyon malah dia menjadi pemain kunci Bersinar mas Iya, malah kembali bersinar nih mas Aduh, gimana nih M.Yu Nah, Depay itu juga selama berkarir sampai saat ini itu menjadi handelan di Timnas Belanda Jadi langganan juga ya mas? Langganan mas, jadi ini depan Bahkan di uji coba terakhir nggak tergantikan ya mas? Oh bener ya, terakhir itu ya Lima, lima pertandingan itu nggak tergantikan mas Ini sangat penting sekali untuk Timnas Belanda ya mas? Iya, untuk ini depan itu memang nggak bisa kita pungkiri Bahkan Belanda itu memang keuntungan Depay Perannya itu sangat terasa Di lima pertandingan terakhir itu nggak tergantikan sama sekali Malah yang digantikan malah tandemnya nih mas Siapa itu mas? Nah, Frank Depur itu malah mencoba Tiga kali atau dua kali perubahan mas Di Timnas Belanda ketika Alagoji coba Ketika pertandingan terakhir melawan Georgia Frank Depur itu malah memasang Whitehorse Padahal biasanya Lugby Young Nah, ini kan ada perubahan di lini depan mas Tapi, Mepis2B tetap jadi andalan Nah, itu yang jadi unik ini mas Ya mas Nah, ini sekarang kita prediksi mas Dari tadi kan sudah kita jelaskan nih Pemainnya siapa aja itu tadi Nah, dari penjaga gawang ini mas kira-kira siapa nih mas? Yang kemungkinan besar nanti jadi berpeluang jadi pemain utama nih? Kalau tadi melihat dari beberapa lagi untuk coba kemarin Sebetulnya akan sengit mungkin ya? Ya, sengitnya ada tim brul juga mungkin sering dipakai juga Ada siapa lagi bu? Stake on book Stake on book Stake on book juga ya? Antara dua itu mas Karena memang di laga wujud-wujudnya Memang kedua pemain ini mas Di rotasi terus nih Nah, itu di posisi penjaga gawang Karena sepeninggal Kwantersal Belanda memang kekurangan di penjaga gawang Benar, sudah ada yang terlalu menonjol sekali Iya MU mas Nah, terus ini lanjut nih mas Lanjut ke posisi back nih mas Ini posisi back ini kira-kira siapa ya mas? Kalau menurut Mas Wintang siapa mas? Kira-kira pasti ada Madis Delight itu kayaknya jadi pilihan juga bagi orang debur mas Kalau ada siapa lagi mas kira-kira untuk back ini mas? Kira-kira itu kalau disini Kalau menurut pandangan saya itu Bukan karena saya adalah pencinta M.U mas Tapi memang karena Daily Bean itu dalam beberapa laga lucu coba itu sering dimainkan Ini juga bercampuran dengan back sayap dan back kanan mas Di posisi mas Nah, untuk selanjutnya mas Kita beranjak nih Tadi keeper sudah Back sudah Sekarang kelandang Siapa mas kira-kira? Kira-kira mas Kira-kira kemungkinan besar sih ya Ada Mungkin ada Frank Idejong mas Mungkin ya Jadi pilihan juga bagi perang debur ya mas Tentunya ini mas Perleber, Barcelona Terus selanjutnya mas Terus selanjutnya mas Agar lagi mungkin Wisnaldum mungkin juga bisa menjadi pilihan juga bagi perang debur untuk timnas belanda nanti mas Lalu siapa lagi mas kira-kira bisa menempati posisi gelandang ini nanti Nah ini unik nih mas Karena kenapa Wisnaldum sekarang sudah hampir dipastikan itu Jadi sudah ada jaminan dari Frank Idejong untuk main Karena dia juga diberikan ban captain Benar mas Iya Jadi Wisnaldum itu secara agak langsung itu sudah hampir dipastikan jadi pemain utama di gelandang Sosok penting juga ya Sosok penting nih mas Termasuk dengan Frank Idejong dengan Mabelnya sebagai pemain Barcelona Dan Jack juga tanpa mengesampingkan seperti Donny Van de Pink nih mas Okay Manchester United Bisa ada pilihan juga mas Iya bisa jadi pilihan lagi nih mas Dengan David Klesen, Martin Derun dan juga ada lagi Joran Timber Nah itu kita tunggu nanti Karena memang di tiga laga terakhir itu berubah-ubah terus ya mas Nah kita beranjak nih mas Sekarang tadi sudah gelandang Sekarang yang terakhir penyerang mas Kira-kira siapa mas Kalau penyerang jelas kita tadi melihat beberapa fakta unik dari Memphis Depay ya mas Itu kemungkinan besar pasti akan dipasang lagi untuk jadi lini serang untuk tim nas Belanda ini Nah ini tentunya Tergantung duenya nanti siapa atau Tergantung duenya mas Tergantung duenya mas Nanti udah pasti nih ya Tergantung duenya mas Ini Dari sekuatnya ini kita bisa lihat mas Nah Belanda bakalan bisa bersaing nih di Euro 2020 ini Iya mas Banyak pemain muda berpengalaman dan juga jangan lupa Disitu juga dari Perancis, Jerman, Portugal, Belanda yang lebih enak nih grupnya Iya Cukup mudah ini Cukup mudah ini Dibandingkan dengan beberapa saingnya Seperti Portugal, Spanyol dan sebagainya Oke mas Mungkin itu saja mas Episode Football Time pada kali ini Kita tunggu next episode lagi tentang Pembahasan-pembahasan dari tim ataupun squad dari Euro 2020 Kami pamit untuk diri Salam Football Time Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe dan share ya